halo 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 semua selamat datang di deo kita lanjutkan lagi petualangan di survival game survival namanya survival mountain of youth ya guys ya jadi kemarin kita udah dapetin puzzle itu sama dapat terompongnya sekarang kita disuruh ke climb to the white sign tadi gua udah ke arah gunung ya jadi udah kebuka dikit gua sambil nyari jalan biar nggak kelamaan ya jadi jurnalnya itu kita nyari get to the mountain nah jadi gua udah sampai sini sampai ke depan situ tadi biar bareng sama temen-temen ya kalian lihatnya ya sekarang kita naik dulu ada apa aja di sini eh nggak bisa bawa ini kayaknya ya nggak bisa bawa kartunya guys 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 baru tahu kan sama ya ya oke ya kita jalan dulu ke atas teliti dulu jalannya yang mana yang harus diambil nggak bisa bawa kart eh jalannya somehow kita bisa ke atas katanya harus jalannya yang mana dong sana nggak mungkin kalau dibilangkan kalau dibilangkan kalau dibilangkan kalau dibilang hewannya ada dimana oke 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 iya 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 wah kelihatan guys itu dia ah untung untung-untung tapi gua keberatan dan kelorot jatuh gua ini keluarin satu aja jangan kan coba ada apa ini eh 755 kilo apa ya saya masukin ini ya 25 kilo kita pindahin ini berapa tiga kilo satu kilo oke kita pindahin ini gua melorot guys hehehe nah pindah sebelah sini eh kau bisa belok nggak bisa aku cari jalan dulu ya guys ya bentar mana ya jalannya ya apakah lewat sana coba kita lepas dulu ini inikah kan bisa naik oh ini bisa naik jalan oh iya betul-betul-betul-betul-betul ini jalannya sama kayak itu tadi nah itu loh lewat situ nah ini bisa lewat sini gimana sih tadi nggak bisa lewat situ sekarang kok bisa naik lagi lewat sini ya guys ya yang tadi jalurnya ke atas tapi ngambil ke arah kanan ah karas ini Ini jalannya kalau di orang ini kayaknya nggak masuk akal bisa naik nggak masuk akal ketinggian banget ini kalau di game-game lain itu kan Lorot ya guys Tuh Ini lancar guys Oke ya Dan ada penghalangnya Ini harus kita hapus Harus dikerjain ini Pen Iya kan Bestot Dan gak bisa Oh di cut down Oke Cut down Hilang Cut down ya Harus di cut down ya guys Ini pintu masuknya Penghalangnya guys Cukup lah ya Harus di cut down guys Winchill Kita ke Kedinginan sedikit Gara-gara angin Wah Lumayan ini guys Ngahabisin Kapaknya guys Jadi kalau kesini harus siap-siap kapak ya guys Ya Effective Efficient Harusannya Apa ini Ancient Monum Wah Dapat lagi kita Sini yang pertama kali Song of the Great Thirst Miraculously The water of fountain Gained for tribes Ya Jadi airnya itu Bisa untuk Empat suku Ya Tadi ada ular Mungkin suku ular tadi Atau burung tadi Sebelah sana Kita di tempat awal tadi Tapi Jelas saja Tidak Habis Eh Tidak penuh Istilahnya ya kan ya Ya Oke Nanti kita Bacain Beres-beres Diput Wah Dapat dong Dan kita Tidak bisa gerak Ini buang aja Oke Ini buang satu Yang Gak Gak perlu Gak perlu 50 0, Ini gak penting Lama-lama sih Ini Lift aja Lift 0,5 Ini bisa diambil aja Ya kan Misalnya Kita ambil Robak Kita udah penuh Soalnya Bukan yang Gak mau Bawa itu Nanti Kalau misalnya Banyak Disini Mana Guys Oh Disana Wih Puter dong Puter Dia Guys Gimana sih Ada dong Ada guys Tak kelihatan guys Oh itu dia Ya ampun Sumpah Gak kelihatan Aduh 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 Salah kencat lagi Terus Jangan anjing Ini aja Gak bisa Gue Flexible Ambil Ambil pun lagi Ada nyamuk Gak bisa jalan lagi Guys Gua Tung 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 Waw Ini Daging Daging Yang paling Langkah Sah Sudah Ambil Terut Sini Dulu Ya Tung Tung Buat Perbaikannya ntar repair ini dulu dong Hai repair bisa tapi turun eh separuh Hai perajalah Hai pengisau Hai kenapa gelap Hai tarjah Hai wala gelap guys gelap ya Oke naik dulu guys Hai ada hal yang lain Hai temen dakiuh dalurnya guys berapa derajat ini 45 Pak 60 nih ada batu banyak Hai tarlah ya bakal balik lagi ngambilin batunya Hai ira runtuhan zaman dulu ya itu kalau ada sesuatu yang ber-berapa Hai berenergi berenergi berpowerful itu bakalan menimbulkan suatu chaos gitu kan jangan ah nggak pandai kali ya ya aku mau ambil ini aja ini kenapa nggak bisa diambil ya Oke jalanannya kemana ini Hai nih ada tangga-tangga Oh iya heb Oh iya enggak terangan dikit lah ya cukup lah ya enggak enak kalau enggak enggak terang mana sih jalannya ya ya guys ya Hai turun Hai bener ya Oh iya bener kayaknya bener enggak jalan ke atas lagi apa ini Hai pundeposit guys gimana ini Oh ini ada kalau kelihatan kok jalan gue jauh banget pas ini dong kok bisa jauh sih hai 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 nah Hai sementara jauh kali Hai ini petanya perkaliannya enggak pas ya Hai maksain Oh ini disini berarti gua salah jalan dari tadi jalan deh gue Hai jalannya kemana guys eh bentar-bentar Hai ini ya ini chronicle yang tadi dong Hai benerlah ya benerlah ya Oh iya benerlah ini chronicle yang depan tadi iya kan jadi suruh naik ke atas Hai bener-bener bener-bener bentukkan puncak gunungnya sebelah sana Oh iya kita cari jalan yang ke sana ya kan Oh kaget kena ular dong Aduh Aduh Ular kita guys lupa enggak jaga-jaga abis kau ya ada minor poison nya nantilah kalau udah agak parah ya kan kobor kita tetap nyala guys keren kan walaupun gua beginian kayaknya kesini ya pilihannya cuma ada dua naiknya sebelah sini ataupun naiknya sebelah situ oh ada ular dong ada ular guys ternyata guys apa ini guys dragon fruit kita ambil dulu bisa gak ambil pitaya namanya dragon fruit nya itu namanya pitaya guys oh sini guys jalannya guys coba lah ya kita sini ya ini dibuat harusnya ada alasan ini kenapa dibuat ya kan ya terus kita naik yang tidak jatuh ada lumut-lumut itu mungkin jalan ya jadi ya kan kita lewat lagi disini awas jatuh awas jatuh nah bisa 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 naik ke atas sama aja pulang kiri juga oke guys setelah setelah gua cari-cari ternyata jalan masuknya untuk ke atas tuh climb to the white sign itu tuh jadi di daerah sini guys nah ini kalau misalnya itu ada kelihatan jalan ya nah ini dari sini kita ke sebelah sini aja nah ini ke arah sini disini penuh sarangnya si ini si lang-lang ini ya dan ternyata ya bener aja banyak bisa diambil lah ya pokoknya ya kita ya prioritasnya sekarang untuk naik ke atas dulu ini ada pintu jalannya yang ulang lagi dari awal dari bawah untuk di buat teman-teman biar tau yang main ini banyak pohon-pohon yang mengganggu ya guys ya hati ya kan ikutin aja jalannya ini terus sampai ke atas jalannya kemana dong sebelah kiri ya kalau nggak betul sebelah kiri pindah sebelah kanan ya kan gitu apa ini puffball mushroom gue udah kebanyakan disini nah ternyata kalau sebelah kiri ini iya nggak bisa aja tapi ada jalurnya coba lihat dulu ya naik ke atas nah naik ke atas ya kan jalurnya bisa juga lah ya bisa disini nanti kalau misalnya kita jelajah dulu float oke jalurnya udah mulai nggak normal nggak normal guys ini yang tadi tembusnya oke yang tadi kita udah sampai jalurnya banyak ternyata guys yaudahlah kita jalanin aja lah ya ini apa tadi oh ada obsidian guys oh gue salah jalan tadi gue kan sebelah sana tadi harusnya naik sini ya eh memang naik sini ya ini kok gue lihat obsidian sih kita matiin dulu matiin dulu kita keterangan kita jalan dulu ya guys ya lewatin lewatin sini dulu tadi tuh ini gue nunjukin dari awal ya jalannya ya oke terus kemana dong oh ini jalur yang satu lagi yang sebelah kanan guys yang ini guys sebenarnya iya bener kita belak kanan dengan belak kiri tapi belak kiri juga ada sesuatu nah iya bener nah iya bener ini belak kiri kan udah bisa sampai atas itu kan belak kanan itu tadi lewat bawah D nya nah ini lewat sini udah ada jalurnya ini ini kita mentur lagi ya kita coba lihat ada apa di bawah jalurnya ya kenapa jalannya harus tertentu gitu kan jalur utama jalur utamanya guys nah jalur utamanya banyak hewan guys sama ada pohon itu kita tembakin dulu mentas deh gak ada oke lah ya coakin ya nah gitu ya tapi jangan jalur satu lagi jalur satu lagi bisa lewat sebelah situ eh apa ini ada ular yang kita bunuh tadi ya guys ya lewatin bawahnya ini suara apa sih ini apa ini oh sarang burung guys sarang burungnya dapet itu bisa ambil apa ini ambilnya ini yang penting oke udah semalaman terus lewatin ini aja banyak jalur ternyata ya guys ya lewatin yang ada kayak huruf gerbang-gerbangnya itu ya waspada selalu dengan suara-suara anjing si anjing itu gak kena dong dua kali mantep iya kan mantep kan terlalu terang kita jalur lewat mana guys lewat kanan apa kiri guys yah gelap lagi dong ahhh parah baru aja ya udah cukup lah ya kita langsung terang lagi deh kan kita belok kanan dulu lihat yang posisi sebelah sini apakah jalurnya naik ke atas ternyata bukan guys kayaknya bukan tapi kita menemukan hal yang lain guys ya kan menemukan bambu yeah kita menemukan guys serius nih sip ambil bambu dulu penting bambunya ini yep beberapa menit cukup lah ya kita harvest karena berat guys ini daerah bambu guys tadi yang sebelah kanan ya sama kita ngumpulin ini clay kali wah ah kena dong jadet sem yep dapet clay dan keberatan lagi clay nya berapa sih 6 kilo drop aja dulu yang penting udah study nya ya ya kan ini pohon apa ini ambil dulu harvester satu coba kita lihat dulu crafting nya ya bisa bikin apalagi oke bambu bandoler terus bisa bikin potri workbench nah kan ini kan makanya dikelola untuk ini habis itu dimasak lagi habis itu chemistry juga ada carqual pile oke banyak guys tugas kita guys iya kan ini palm juice collector akhirnya bisa buat palm juice collector karena pake bambu terus bambu valve plug nah mantap lah mantap clay brick skyscraper fire pot pusing pusing gak banyak banget guys ya gue ambil lagi terus gue balik lagi disini ya halo bebe apalagi ini kvalitus 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 gue udah pernah dapet jadi gue ambil itu tenang aja kita kumpulin semua karena udah banyak ini sekarang kita cari jalan ke atas dulu ya kayaknya cuma disini deh yep ya tadi kan ambil kanan kita ambil giti sekarang ini yang kita ambil kanan ya pintunya kotak yang ini pintunya agak loncong ya ke atas ini oke ada pintu kita naik dulu hati-hati ular tadi gue digigit ular benom beracun oh ini jalannya turun apa salah jalan guys kita masuk lagi ke pintu kotak salah jalan ternyata lah kiri jalannya turun oke gitu terusin aja coba jalannya ke arah sebelah sini ya aduh ya ampun tetap kena ular dong tadi kan gak ada disini kan gue udah lewat dua kali disini seriously ampun udah respon dong aduh udah kita lewatin ya lewat sebelah sini kita coba jalannya gue juga belum tau jadi kita lewat aja ya lewat sebelah sini ini apa ini jalurnya terus jalan oke sepertinya jalan ya guys kita ketemu sama ada tanda sesuatu yang unik yang berbeda oke apa itu apa itu jeng 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 step climb white sign oke ada white sign itu lihat di atas itu ya nanti ya sampai guys kita disini guys oke ini apa ini bird potion oh dapet bird potion kita guys coba lihat ya snake potion oh berarti kita ada di daerah ular tadi tuh ya disini dari daerah burung ya kan ini ngapain sih nih oke bisa dibong aja ya gak bisa oke lah ini apa ini broken slab ya gambar ya oh berarti ini coba interaction oke song of bird broken slab yang pertama kali oke dapet pertama kali guys kita guys ya oke song of the bird oke one of our four tribe salah satu dari suku suku burung yang paling bijaksana mereka berbicara dengan angin dan membaca bintang-bintang seperti surat dan mereka tahu namanya ya oke dan mereka tidak menyimpan pengetahuan itu untuk sendiri dan mereka berbagi kepada yang lain for their more safer path in the sea that once a wise man from the tribe of birds jadi gak ada jalur yang aman untuk orang di lautan kalau gak dikasih tahu dari suku burung guys jadi suku burung ini wise ya oke oke apa ini apa itu oke beres kita ketemu gambar burung tadi gambar ular ular ya nah sebentar gambar ular itu ada di depan ya kan burung di tengah cukup burung itu buffalo ya banteng ya oke tadi ular di depan sini kan berarti ini dibalik ini utaranya ini dia di selatan berarti ular sini daerah sini ikan oh ikan ini bebek collection this collection of building resembles an ancient observatory it looks like an astrologer watch the sky from the different location and mark the coordinates of stars using the observation ark located on the island located island of hope berarti disini bangunan bangunan ini melambangkan pengamatan kuno observatory jadi kayak pengamatan bintang kuno astrologer yang ahli bintang itu pengamatan dia melambangkan kumpulan dari astrologi yang kuno untuk itu oke keren banget guys wah dekat sini kita guys astrologer kita ketemu ular tadi terus kan belum ada ikan ya belum ada ya itu ada ada asap guys ada asap guys oke lonely rock berarti tujuannya selanjutnya disana kalau sudah daerah sini selesai semua ya pulaunya ya atau nanti boleh lah ya kita sambil bangun-bangun dock bangun-bangun untuk kapal tapi mumpung disini kenapa tidak sekalian aja wah nah ini udah dong disini bisa berapa ini mappingnya 700 ini gue udah pernah disini udah pernah disini udah pernah daerah sini ya kan coba aja lah yang mapping ya coba ya gak ada yang kebuka oh ada oh radius has been doubled oke ada iya buka sedikit lah oke lah ya bagus lah ya cukup lah ya wah langsung gelap oke guys kita udah dari sini ya kan kita lihat gue udah tidur semalam terus paginya jadi malah flu tidurnya berangin salah tempat lokasinya jadi gue obatin lah kita lihat sebelah sini ya guys ya disini ternyata masih ada jalan lagi sebelum kita mengakhiri video ini oke ini jalannya masuk sini ya gelap guys ternyata guys oke tiga sebentar kita naik dulu nyala terus naikin senjata yep benar guys disini ada suatu lokasi ini ada rasi bintang ya eh mana suaranya eh ada piring guys bisa dipongin kok ada suara ular oh ini tadi gue udah lihat ya mati dimatiin sebelah sini ada rasi bintang ini bintangnya gak tau bintang virgo atau bintang vises ya kalau yang ini layangan rasi bintang yang terkenal itu yang segitiga itu ya yang tiga garis itu guys oke ini kelepasan sini ini ada sesuatu gak ada ini rasi bintang ya iya pantesan dibilangnya katanya kalau para para ini apa ini wah apa ini native map dapet guys para pelaut itu gak bisa berlayar dengan benar tanpa bimbingan dari para suku burung ya kan katanya kan ini apa ini dapet pelin guys mantap dan berat 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 apa ini gue tinggalin 5,8 kecil aja sih ini pelinnya 1 kilo guys gue belum turun-turun dari tadi guys ini 0,6 drop aja eh salah telurnya jangan dong telurnya diambil yang berat itu capek 4 ini udah oke itu jalur keluar ya kayaknya jalur keluar itu arah selatan tempat rumah kita ya tanah ya base kita sementara ini gak tau taruh dimana yang obornya ya yang penting bisa kepegang gitu lah pokoknya ya realistis banget gitu oke kita lihat ini kuanya eh mana ularnya kok kayak ada ular tapi gak ada ular apa ini masrum gak usah oke guys ada tengkora ya guys ya ini siapa ini dapet torch nanti kita ambil dulu nanti kita ambil dead spaniard map map ambil dead spaniard map ini lokasinya disini kayaknya ngeblur side from camp of camp mark here it look like the spaniard was already here long before ice ice berarti ada perkemahan ya jadi urutannya itu kita harus kesini dulu memang ya kita ambil ada bot opor ini dan keberatan kita turunin yang kita tukeran ya guys ya ini aja deh 3 kilo ini makanan nanti gue cari lagi daripada busuk ini ketimpa batu guys oke kita selesaikan dulu penusuran guanya ini oke tinggal di dalam gua gak lebih aman juga ya malah lebih malah dia malah mati disini yup jalannya tetep mana lagi oke lah udah abis ya disini gua ini udah kita telusurin semuanya oke sampai disini dulu kita sudah sampai ke lokasi burung besok kita pindah markas mungkin di daerah itu di utara kan ya kan utara bener bener utara mungkin daerah sini ya nanti kita mungkin pindahnya tapi disini masih banyak mungkin buat dock atau buat apa nantilah kita pelan-pelan aja bisa bikin satu lokasi terus bikin satu lokasi lain tapi disuruhnya nanti buat sea vessel mungkin nanti ke arah sana nanti kita bikin dock sana pindah sana nanti rencanain pelan-pelan sambil ngumpulin bahan bakunya mungkin itu ada asap oke terima kasih yang sudah pada nonton terima kasih yang sudah pada mampir jangan lupa di komen dikasih saran gimana ya terima kasih atas bantuannya kita lanjutin di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya dadah selanjutnya selanjutnya sub indo by broth3rmax